Menjual wine ada beberapa cara, ada yang positif, ada yang mau bikin duit lebih cepat ya. Kalau yang mandatnya make money lebih cepat, kadang menghalangkan segala cara, tapi dia gak ngeliatin dari sisi customer. Salah satu teknik menjual wine yang positif itu biasanya ada cara-cara tertentu yang bisa melibatkan langsung ke customer dengan jumlah banyak. Misalnya kayak penny, wine tasting, atau bahkan dana dinner atau wine dinner. Nah kalau misalnya nih, saya tadi kan dibilang ada wine tasting. Nah kalau wine tasting itu yang mesti dipersiapkan apa aja sih? Kan wine-nya banyak nih. Pertama sih kita pilih dulu brandnya apa yang mau di testing, kita bikin satu seri. Kalau misalnya emang lindemain, lindemain aja, karena lindemain aja udah banyak serinya. Dari itu dari situ kita pilih satu white, satu red, satu sparkling. Dari situ juga kita cari lokasinya. Lokasinya boleh di mana aja. Kayak bisa di rumah temen, mau ngundang temen 10 orang itu juga bisa. Atau mau di tempat kayak Ray & White juga bisa. Atau mau di restoran juga bisa. Ini ada yang tadi gue ambil poin yang paling menarik. Enggak hanya di restoran, enggak hanya di hotel, enggak hanya di tempat public place ya. Jadi tadi Michelle bilang, kalau gue ada temen yang suka minum wine, kira-kira 10 orang ya. Pokoknya dalam jumlah banyak, itu lo bisa juga ngundang. Dan lo bisa juga, istilahnya, kasih mereka untuk tasting atau sample. Kalau mereka mau beli atau apa, nah itu cara yang paling efektif untuk ngejual wine. Dan itu positif banget. Nah yang di sini bisa kita bilang, wine is you. Wuih, jadi semua orang dikasih tasting sesuai dengan selera mereka. Apakah mereka suka atau enggak. Kayak gitu. Nah kalau wine dinner nih Michelle. Wine dinner kan enggak semua orang kadang-kadang suka makanannya, enggak semua orang suka winenya. Nah itu untuk ngejudge-nya gimana sih dari Pancay Indo sendiri, apakah ada customer sendiri atau apakah sedia sama dengan restoran atau gimana. Biasanya sih kita pergi sama dengan restoran. Jadi kalau misalnya kita lagi mau promonya entry level, biasanya kita lebih prefer cari tempatnya yang kayak hotel, biar kita bisa lebih ke barbecue party. Jadi karena lebih cocok sama winenya entry level. Kalau misalnya yang medium ke yang premium, kita lebih ke yang table. Table dinner. Nah di sini lagi nih ya. Kalau kalian dengar, tadi ini saya bilang untuk entry level bisa barbecue. Kalau medium atau premium, itu bisa langsung gala dinner atau wine dinner. Sebenarnya enggak hanya menjual wine aja, yang menjadi poinnya di sini, ada lagi yang bisa kalian, yang bisa kalian petik, asik. Tahu enggak apa? Dengan kalian jual wine yang positif, kalian juga bisa tahu target market, mana yang wine entry level, mana yang medium, mana yang premium. Karena itu otomatis dia akan kebagi sendiri. Karena ada orang yang sukanya minum wine tiap hari, tapi enggak terlalu winenya enggak terlalu yang harinya tinggi. Ya, suka yang lebih reasonable. Ada orang yang minumnya mungkin sebulan dua kali, tapi dia suka harga yang lumayan high, yang lumayan pricey lah. Nah di sini misalnya harus tahu, ya untuk entry level, mereka ada bubanya sendiri, medium baranya sendiri, premium baranya sendiri. Nah, basically, dari semua wine yang dipilih dari Pancaya Indo, itu udah ada segmen marketnya sendiri. Poin kali ini tentang menjual wine secara positif, itu sebenarnya enggak hanya untuk mencari profit doang. Tapi kalau lo lebih mempelajari yang tadi Michelle bilang, itu otomatis sebenarnya nambah knowledge kita. Baik itu dari segi cara lo mencari networking, baik dari segi cara lo berkomunikasi, bahkan meningkatkan knowledge lo tentang wine. Kenapa? Dari training, lo dapat informasi how to handle atau how to taste. Ya, dari makanan, cara yang tadi wine tasting, lo bisa mendapatkan ilmu tambahan, makanan seperti apa yang bisa lo paduin dengan wine yang lo suka. Tahu enggak, kenapa wine ada nama jenis grape, itu disebut Merlot. Sebenarnya Merlot itu diambil dari nama kurung, yaitu Merlot. Minum wine boleh kapan aja, emang nyenengin. Tapi ingat, minum boleh, mabuk jangan.